Selamat datang, kembali lagi bersama saya di channel GGS Japan Kali ini saya berada di taman Dan saya mau sedikit bercerita tentang proses saya ke Jepang Jadi mohon simak video berikut ini ya Ya oke guys, jadi saya mau bercerita sedikit pengalaman saya Saya masuk LPK bulan April tahun 2018 Dan waktu itu awal April itu belum ada seleksi dari kementerian Jadi saya ikut seleksi kementerian bulan Agustus Saya agak kedinginan nih soalnya suhunya 2 derajat Celsius LPK itu wajib hukumnya bagi para peserta pemagang Untuk belajar bahasa Jepang Minimal kita harus sudah menguasai pola dasar dan tata bahasa Jepang Yang basic itu kita harus sudah kuasai N5 lah minim Itu yang pertama tadi di LPK belajar selama 6 bulan Selama 1 minggu full Satu hari sebelum seleksi itu saya sudah ada di tempat dan saya menyewa Seperti rumah dan kos lah Seperti kos itu seminggu saya sodang atau musyawara sama yang punya itu Seminggunya saya dapetin 100 ribu per minggu itu paling murah Teman-teman ada yang sampai mahal lah saya gak tau Ada yang sehari 50 ada yang sehari 30 Kan jatuhnya kalau seminggu kan 200 Kalau 210 kalau misalkan 30 sehari Saya sodang sama pemiliknya Dan saya mendapatkan sebulan seminggu itu 100 ribu Saya sama teman-teman saya Terus hari pertama itu pendataan Sama matematika Pembukaan acara oleh Waktu itu saya di Seragen Jadi bupati Seragen Langsung ke situ sama kemenaker Kementerian Pas waktu itu Sama orang Jepangnya banyak lah pokoknya Disitu pembukaan resmi Dan dibacakan yang daftar itu 2000 orang Tapi yang sampai hari itu datang itu cuma 1050 1050 orang Nah 1050 orang udah didata Tes matematika Tes matematika itu cuma 20 soal Dan soalnya ya soal dasar semualah Matematika hari kedua hari keduanya Kesemapta Kesemapta Kesemaptaan itu Bagian tubuh yang Luarnya aja Jadi Ya luarnya bukan dalemannya Ya kayak mata Dilihat doang sih Tapi Terus Kiki Terus Panu segala macam Yang tampak lah Tampak keluar Itu kesemaptaan itu seharian Seharian full Hari kedua Dan hari ketiganya Itu langsung tes fisik Fisik Itu Lari 3 km Atau 7 kali putaran Terus Push up Berapa ya Push up nya 35 Sit up nya 25 Itu seharian juga Seharian udah kelar Yang hari keempat Dan hari kelima Itu wawancara Wawancara Sama Orang Jepang Sama orang Jepang Sama Ya asisten Orang Indonesia juga Dari kementerian Itu Dua hari ya Itu Biasanya Kalau banyak Soalnya Kalau saya kan Banyak Besertanya Jadi Dibagi dua Itu yang hari Kemis dan hari Jumat Hari Sabtunya Dan saya Hari Sabtunya pulang Balik Dan saya Waktu itu Pakai motor Sraken Ke Magelang Lanjut yang ketiga Tes bahasa Jepang Tes bahasa Jepang Itu Biasa disebut juga Tes kakunin Karena Untuk memastikan Ini Peserta layak Mengikuti Proses selanjutnya Atau Enggak Itu Harus Ada kakunin Atau Tes pemastian Tes bahasa Jepang Tes bahasa Jepang Itu Meliputi Itu Hiragana Yang kedua Kata-kana Yang ketiga Kosa kata Kosa kata Yang keempat Kanji Kanji dasar Yang kelima Yang kelima Goi Moji goi Atau Pola kalimat lah Kata-kata Yang dirangkai Menjadi satu Kalimat Itu Pemahaman Masuknya sih Ke pemahaman Itu Jadi empat ya Hiragana Katakana Terus Apa yang Satunya lagi Kosa kata Kosa kata Yang Terakhir Itu Apa namanya Kemahaman Moji goi Itu tadi Latihan soal Kanji Itu Udah satu paket Sama moji goi Satu paket Ya Itu empat Tes kakunin Kalau udah Oh iya Tes kakunin Dari Tadi kan pulang Itu Nungguin Dua bulan Dua bulan Dikasih waktu Buat belajar Itu dua bulan Dari rekrut awal Dari wawancara yang tadi Dikasih waktu Dua bulan Buat Nanti Ngikutin Tes bahasa Tes bahasanya Ya itu tadi Ya Itu nunggu waktu Dua bulan Sambil belajar Di LPK Di rumah Ya gitu Yang keempat Setelah tes bahasa Menunggu hasil tesnya itu Kalau misalkan Kalau misalkan lolos Tes bahasa itu Langsung diumumin Jadi yang lolos Ketahuan langsung Dan Yang remedi pun Ketahuan Tapi Harus remedi lagi Remedinya langsung Di situ Dan hasilnya Itu Hasil resmi Nanti Sekalian nunggu Di web Di website nya Lanjut ke yang kelima Kelima itu adalah Nunggu Pelatihan Daerah ya Pelatihan daerahnya Kalau banyak Itu dibagi menjadi dua Kadang-kadang itu Satu angkatan Hanya 150 orang Beserta 150 lah Itu udah banyak ya Jadi misalkan ada 300 orang 300 beserta Nanti bisa dibagi dua Nomernya besar Nomor urutnya besar Kayak saya itu Saya turun angkatan juga Itu Jadinya lama Ke Jepang Saya lebih Lebih kurang ya Satu tahun lebih Satu tahun lebih Dari Rekrut awal Sampai kesini Satu tahun lebih Dan di Pelada Di Pelada itu Dua bulan Empat belas hari Dua bulan Empat belas hari Di Pelada Saya kebetulan Di Bekasi Di Jabung Alhamdulillah Kelar Dengan lancar lah Nah itu Dirumahin Dirumahin Sekitar Di rumahin Sekitar Dua bulan lagi Jadi Nungguinnya Dua bulan Dua bulan Dua bulan Dari rekrut Tahap awal Tahap satu Itu Ke tahap dua Dua bulan lagi Terus Saya terakhir Tahap duanya Tahap dua Saya dilembang Sambil jalan ya Jadi Sabar-sabar aja Kalau dilembang itu Dilembang adalah Surganya Para jisusai Sama dua bulan Sekitar dua bulan Empat belas hari Itu Bagi saya Saya rasakan Itu Saya Kayak Seperti setahun Saya Ya bagi saya Pribadi Seperti setahun Di sana itu Wah Pokoknya enak Surga Disusai Itu ya Terus Apa ya Saya panggilan orang tua juga Karena saya Panggilan orang tua Aku bangga ya Ya Panggilan orang tua Karena ada mondai besar Saya Kebetulan mondai besarnya Tiga 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 mondai besar Masalah besar Saya masalahnya besar Cuman tiga Total masalahnya sih Saya ada dua puluh Dua puluh lebih Tapi yang besar itu Yang dilingkari merah Sama guru Yang diperhatiin Sama guru itu Tiga Dan saya dipanggil orang tua Hikmahnya Hikmahnya dari itu Saya bisa ketemu orang tua Lebih awal Waktu itu tanggal delapan belas Bulan Juli Saya ketemu orang tua Ketemu orang tua Saya Sungkeman Sekalian sungkeman Disitu Saya sampai nangis juga Saya agak sedihnya Gara-gara Mendadak sekali Saya Orang tua saya Datang ke Lembang Jauh-jauh Dari Magelang Kelembang kan Jadi saya Agak sedikit Berdosa lah Soalnya Mendadak sekali Hari itu Saya telepon Besoknya Udah di Lembang Itu kan Wah Mendadak sekali Itu Wah Pas itu Pesan tiket Bis Sore-sore Alhamdulillah Untungnya dapet Jadi Bisa Tepat waktulah Jam Jam delapan Udah di Lembang Itu Jam Jam delapan pagi Padahal Berangkat dari Magelang Itu Sore Jam lima Wah Itu Cape sekali ya Bagi orang tua saya Saya merasakan juga Saya juga sampai nangis Juga Wah Saya merasa berdosa Itu Dan Ibu saya Ibu saya itu Ya Malah Gimana ya Malah Itu loh Ya Ini udah Ya Hikmahnya Kita bisa ketemu Lebih cepat Gitu Kata ibu saya Ya ibu saya malah Senyum Gitu Gak apa-apa Kamu Kamu baik kok Kamu Ini Rajin Kamu jujur kok Tapi Emang Ya itu Kekurangan kamu Jadi kamu Tahu Kekurangan kamu sendiri Kamu harus Memperbaiki Kekurangan tersebut Supaya lebih baik lagi Gitu Wah Saya terharu Saya disitu Sekalian sungkeman Dan Ketemu sama Mister Nishi Jima Juga Wah Ya disitu Di dalam LSP Yaitu Apa Ruangan Buat Ketemu orang tua Dan Pembinaan khusus Itu semua orang Disitu saya juga Saya sampai nangis Juga Wah Disitu Ya akhirnya Ya selesai Juga lah Latihan Dan berangkat Berangkat ke Jepang Sedikit di Training Center Saya mendarat Di Narita Airport 1 Agustus 2019 2019 Saya Dari Narita Airport Ke Kasukabe Training Center Di Saitama Itu kurang lebih 2 jam 2 sampai 3 jam Menggunakan Bis Dan itu Dijemput oleh Panitia dari AIM Ujapan Dan sampai ke Training Center Sampai ke Training Center Itu kita Langsung Disambut oleh Sensei-sensei Yang ada di Training Center Itu Kita belum Enggak Langsung Apa Santai-santai Jadi langsung Ada kegiatan Kegiatan Langsung Jadi tidurnya Kita malam Pas di pesawat Kita tidurnya Di pesawat Terus Apa Ya itu Seharian itu Ya ada kegiatan Apa namanya Yang pendataan gitu Terus Sama barang-barang Yang Itu Yang kayak Kabel Terus Parfum Terus Buat obat-obatan Terus Charger Segala macam HP Itu nanti Disita Disita Selama sebulan Itu Di Training Center Nah itu Nanti dibalikin lagi Kalau pas mau Ke perusahaan Dibalikinnya Nanti Dimasukin ke Koper Jadi kita Enggak Enggak Megang HP Sama sekali Megang HP Setelah di perusahaan Enggak Mainan HP Sama sekali Ya itu Aja Sekian Semoga Bermanfaat Ya Dan Kalau misalnya Ada pertanyaan Nanti Tulis Tulis Aja Di komentar Tulis Aja Di komentar Jangan Lupa Like Subscribenya Terima Kasih